Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya akan menyampaikan materi perkembangan dan variabilitas makhluk hidup Perkembangan biakan makhluk hidup berasal banyak Makhluk hidup berasal banyak yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia Secaranya yang pertama adalah aseksual, yang kedua adalah seksual Aseksual yaitu pembentukan individu baru dari satu induk tanpa melalui hubungan atau perpaduan antara dua sel kelamin Yang pertama adalah pembelahan gembar Yang kedua kuncupan Yang ketiga pembentukan spora Yang keempat cara vegetatif Pembelahan gembar Sel membelah membentuk dua sel anak yang mempunyai jumlah sitoplasma yang sama Hampir semua tumbuhan tingkat rendah dan hewan bersel satu berkembang biak dengan cara ini Induknya tidak mati tetapi membentuk dua individu baru Contohnya amuba Yaitu binatang bersel satu penyebab penyakit disenteri, paranasium, bakteri, dan spirogira Kuncupan Cara ini terdapat Part baik pada tumbuhan maupun pada tumbuhan maupun pada hewan Inti membelah menjadi dua belahan yang sama tetapi sitoplasma nya membelah tidak sama besar Bagian yang kecil disebut kuncup Contoh hidra binatang bunga karang Pembentukan spora Spora adalah sel yang kecil sekali diliputi oleh dinding selulose yang keras Spora dibentuk dari inti makhluk hidup bersel satu Inti ini akan membelah menjadi banyak inti Tiap inti dengan sedikit sitoplasma dan dikelilingi oleh dinding akan membentuk spora Dengan menembus dinding sel dari sel induknya, spora dapat berkembang menjadi sel baru Proses ini disebut sporulasi Contoh jamur roti Cara vegetatif Perkembang biakan vegetatif yaitu perkembang biakan melalui salah satu organ dari tubuh makhluk hidup itu Diberi fungsi untuk reproduksi Organ itu dapat akarnya, batangnya, daunnya, ataupun umbinya Sebagian besar tumbuhan mengikuti cara ini Seksual Seksual yaitu pembentukan individu baru terjadi melalui peluburuan atau perpaduan antara dua sel kelamin Berarti disini diperlukan dua sel induk untuk menghasilkan satu keturunan atau lebih Dua sel kelamin yang menjadi satu disebut gamet Hasil peluburan dari gamet disebut zigot Konjugasi Apabila dua sel khusus mempunyai bentuk yang sama disebut isogamet Proses peluburan dua isogamet disebut konjugasi Contoh tumbuhan dan lewan tingkat rendah Vertilasi Apabila dua sel khusus mempunyai bentuk yang tidak sama disebut heterogamet Proses peluburan dua heterogamet disebut vertilasi Dan terbentuklah zigot Contoh, pada tumbuhan dan lewan tingkat tinggi Zigot kemudian membelah seperti individu bersel satu Perbedaannya adalah bahwa semua sel berlekatan satu dengan lainnya Dan merupakan awal dari pertumbuhan dan perkembangan individu Setiap fase pertumbuhan mengikuti pola tertentu sampai menjadi organisme yang dewasa Evolusi Evolusi yaitu perubahan secara pelahan dan terus menerus Bukti pada batuan tua ada fosil sederhana Pada batuan muda fosilnya lebih sempurna Sejarah kehidupan di bumi Zaman Azoikum Kemudian Zaman Archeozoikum Zaman Proterozoikum Zaman Paleozoikum Zaman Mezozoikum Zaman Kenozoikum Zaman Kuartel Zaman Sebelum Ada Kehidupan Zaman Sebelum Ada Kehidupan Kira-kira Lebih Dari 5.000 Juta Tahun Yang Lalu Zaman Archeozoikum Bumi Dalam Keadaan Cukup Dingin Ada Benua, Samudera, Sungai, Dan Gunung Kira-kira 2.000 Sampai 3.000 Juta Tahun Yang Lalu Zaman Proterozoikum Zaman Di Mana Hidup Berbagai Binatang Bersasatu Atau Protozoa Kira-kira 1.000 Juta Tahun Yang Lalu Zaman Paleozoikum Kira-kira 200-600 Juta Tahun Yang Lalu Terbagi Dalam Anak-Anak Zaman Atau Masa Yaitu Mulai Dari Yang Tertua Kambrium Ordovisian Silurian Devonian Karboniferos Dan Permian Pada Zaman Ini Terdapat Atau Mulai Yang Tertua Binatang Laut Tak Bertulang Belakang Ikan Tumbuhan Daratan Ampibi Insekta Reptil Hutan Lebat Dan Reptil Besar Cambrium 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 Berasal Dari Kata Cambria Nama Latin Untuk Daerah Huales Dimana Batuan Berumur Cambrium Pertama Kali Dipelajari Banyak Hewan Invertebrata Mulai Muncul Hampir Seluruh Kehidupan Berada Di Lautan Hewan Zaman Ini Mempunyai Kerangka Luar Dan Cangkang Sebagai Pelindung Fosil Yang Umum Dijumpai Dan Penyebarannya Luas Adalah Alga Cacing Sepon, Koral, Moluska, Echinodermata, Brachyopoda, Dan Antropoda Sebuah Daratan Yang Disebut Gunwana Sebelumnya Panuntinya Merupakan Cikal Bakal Antartika, Afrika, India, Australia, Sebagian Asia, Dan Amerika Selatan Sedangkan Eropa, Amerika Utara, Dan Tanah Hijau Masih Berupa Bunua-Bunua Kecil Yang Terpisah Ordovisian Zaman Ordovisian Ditirikan Oleh Munculnya Ikan Panparahang Hewan Bertulang Belakang Paling Tua Dan Beberapa Hewan Bertulang Belakang Yang Muncul Pertama Kali Seperti Tetrakoral Graptolit Ekinuit Landak Laut Asteroid Bintang Laut Krinoid Lili Laut Dan Brejona Koral Dan Alga Berkembang Membentuk Karang Dimana Trilobit Dan Brachyopoda Mencari Mangsa Graptolit Dan Trilobit Melimpah Sedangkan Echinodermata Dan Brachyopoda Mulai Menyebar Meluapnya Samudera Dari Zaman S Meluapnya Samudera Dari Zaman S Merupakan Bagian Peristiwa Dari Zaman Ini Gonwana Dan Benua-Benua Lainnya Mulai Menutup Celak Samudera Yang Berada Di Antaranya Silurian Zaman Siliur Zaman Siliur Merupakan Waktu Peralian Kehidupan Dari Air Ke Darat Tumbuhan Darat Mulai Muncul Pertama Kalinya Termasuk Pteridovita Tumbuhan Paku Kolajengking Raksasa Hidup Berburu Di Dalam Laut Ikan Berhang Mulai Muncul Pada Zaman Ini Dan Banyak Ikan Mempunyai Perisai Tulang Sebagai Pelindung Selama Zaman Silur, Deretan Pegunungan Mulai Terbentuk Melintasi Skandinavia, Skotlandia, Dan Pantai Amerika Utara Defonian Zaman Defon Merupakan Zaman Perkembangan Besar-Besaran Jenis Ikan Dan Tumbuhan Darat Ikan Berhang Dan Ikan Hiu Semakin Aktif Sebagai Pemangsa Di Dalam Lautan Serbuan Kedaratan Masih Terus Berlanjut Selama Zaman Ini Hewan Ampibi Berkembang Dan Beranjak Menuju Daratan Tumbuhan Darat Semakin Umum Dan Muncul Serangga Untuk Pertama Kalinya Samudera Menyempit Sementara Benua Gunwana Menutupi Eropa, Amerika Utara, Dan Tanah Hijau Zaman Karbon 360-290 Juta Tahun Yang Lalu Reptilia Muncul Pertama Kalinya Dan Dapat Meretakkan Telurnya Di Luar Air Serangga Raksasa Muncul Dan Ampibi Meningkat Dalam Jumlahnya Pohon Pertama Muncul Jamur Klap Tumbuhan Fem Dan Paku Ekor Kuda Tumbuh Di Rawarawa Pembentuk Batu Bara Pada Zaman Ini Benua-Benua Di Muka Bumi Menyatu Membentuk Satu Masa Daratan Yang Disebut Pangia Mengalami Perubahan Lingkungan Untuk Berbagai Bentuk Kehidupan Di Belahan Bumi Utara Iklim Tropis Menghasilkan Secara Besar-Besaran Rawarawa Yang Berisi Dan Sekarang Tersiman Sebagai Batu Bara Permian Pem Adalah Nama Sebuah Provinsi Tua Didekat Pegunungan Ural Rusia Reptilia Meningkat Dan Serangga Modern Muncul Begitu Juga Tumbuhan Konifer Dan Grigno Primitif Hewan Ampibi Menjadi Kurang Begitu Berperan Zaman Pan Di Akhir Dengan Kepunahan Miska Dalam Skala Besar Tribulit Banyak Koral Dan Ikan Menjadi Punah Benua Pangia Bergabung Bersama Dan Bergerak Sebagai Suatu Masa Daratan Lapisan Es Menutup Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan Afrika Membentuk Air Dan Menurunkan Muka Air Laut Iklim Yang Kering Dengan Kondisi Gurun Pasir Mulai Terbentuk Di Bagian Utara Bumi Zaman Mezozoikum Kira-kira 250-235 Juta Tahun Yang Lalu Trias Dimana Terdapat Reptil Besar Seperti Dinosaurus Juras Mulai Ada Burung Dan Binatang Mamalia Menyusui Kereta Mulai Musnahnya Dinosaurus Dan Ekspansi Angus Burma Trias Gastropoda Dan Bivalvia Meningkat Jumlahnya Sementara Ammonid Menjadi Umum Dinosaurus Dan Daptilia Laut Berukuran Besar Mulai Muncul Pertama Kalinya Selama Zaman Ini Daptilia Menyerupai Mamalia Memakan Daging Yang Disebut Sinodon Mulai Bergembang Mamalia Pertama Pun Mulai Muncul Saat Ini Dan Ada Banyak Jenis Reptilia Yang Hidup Di Air Termasuk Penyu Dan Kura-Kura Tumbuhan Sikada Mirip Palem Bergembang Dan Konifer Menyebar Benua Pangea Benua Pangea Bergerak Ke Utara Dan Gurun Terbentuk Lembaran Es Di Bagian Selatan Menyebaran Lembaran Es Di Bagian Ceratan Mencair Dan Celah-Celah Mulai Terbentuk Di Alam Lautan Dan Pterosaurus Merajai Angkasa Banyak Dinosaurus Tumbuh Dalam Ukuran Yang Luar Biasa Burung Sejati Pertama Berevolusi Dan Banyak Jenis Buaya Bergembang Tumbuhan Konifer Menjadi Umum Sementara Benefit Dan Sekolah Melipah Pada Waktu Ini Pangea Terpecah Dimana Amerika Utara Memisahkan Diri Dari Afrika Sedangkan Amerika Selatan Melepaskan Diri Dari Antartika Dan Australia Zaman Kenozoikum Kira-Kira 70 Juta Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Terbagi Dalam Dua Yaitu Zaman Tertier 70-10 Juta Tahun Yang Lalu Dan Kuarter Dari 60 Juta Tahun Yang Lalu Sampai Sekarang Pada Zaman Tertier Terdapat Perkembangan Binatang Menyusui Sampai Ada Hutan Dan Buah-Buahan Serta Kera Tertier Pada Zaman Tertier Terjadi Perkembangan Jenis Kehidupan Seperti Munculnya Primata Dan Burung Tak Berkigi Berukuran Besar Yang Menyerupai Burung Unta Sedangkan Fauna Lautan Seperti Ikan, Muluska, Dan Echinodermata Sangat Mirip Dengan Fauna Laut Yang Hidup Sekarang Tumbuhan Berbunga Pada Zaman Tertier Terus Berevolusi Menghasilkan Banyak Variasi Tumbuhan Seperti Semak Pelukar, Tumbuhan Merambat, Dan Rumput Pada Zaman Tersia Sampai Kuarter Pemunculan Dan Kepunahan Hewan Dan Tuman Saling Berganti Seiring Dengan Perubahan Cuaca Secara Global Zaman Kuarter Pleistocene Atau Deluvium Dimana Hidup Manusia Purba Holocene Atau Aluvium Dimana Hidup Beraneka Makhluk Hidup Seperti Yang Kita Lihat Sekarang Pleistocene Kurun Waktu Ini Juga Ditandai Dengan Tidak Adanya Tahapan Perubahan Dari Hewan Sebab Daik Hewan Di Bawah Laut Maupun Di Kontinen Telah Berkembang Modern Namun Dipercaya Oleh Kebanyakan Ilmuwan Bahwa Manusia Berkembang Menjadi Manusia Modern Selama Masa Ini Sedangkan Kebanyakan Mamalia Besar Termasuk Malmot Gajah Berbulu Panjang Dan Bergading Lengkung Mastodon Gajah Setinggi 3 Meter Kucing Berkiki Pedang Gryptodon Dan Hewan Yang Hidup Di Bawah Tanah Baru Mulai Berkembang Di Akhir Pleistocene Dan Berlanjut Hingga Zaman Holocene Holocene Berlangsung Kira-kira 20.000 Tahun Yang Lalu Dan Terus Berkembang Sampai Dewasa Ini Pada Zaman Ini Ditandai Dengan Munculnya Manusia Jenis Humus Sapien Yang Memiliki Ciri-Ciri Seperti Manusia Sekarang Teori Evolusi Yaitu Teori Lamat Teori Darwin Teori Darwin Westman Teori De Vries Teori Lamat Ilmuwan Perancis Inilah Yang Pertama Membagi Biologi Menjadi Botani Ilmu Tuman Dan Zoologi Ilmu Hewan Dan Mengakui Adanya Evolusi Menurut Lamat, Evolusi Itu Disebabkan Karena Adanya Adaptasi Sifat-sifat Baru Didapat Atas Pengaruh Lingkungan Kemudian Diteruskan Pada Keturunannya Teori Darwin Evolusi Terjadi Karena Seleksi Alam Teori Pokoknya Spesies Yang Hidup Sekarang Berasal Dari Spesies Yang Hidup Di Masa Lampau Evolusi Terjadi Melalui Seleksi Alam Teori Darwin Westman Evolusi Merupakan Masalah Genetika Yaitu Menyangkut Masalah Bagaimana Diwariskannya Gen-Gen Melalui Sel-Sel Kelamin Sel-Sel Tubuh Tidak Dipengaruhi Oleh Lingkungan Jadi Evolusi Adalah Gejala Seleksi Alam Terhadap Faktor Genetika Teori De Vries Perubahan-Perubahan Pada Evolusi Itu Disebabkan Oleh Adanya Mutasi Dari Gen Mutasi Adalah Perubahan Sempurna Yang Timbul Dalam Gen Yang Mengakibatkan Perubahan Swat Pada Keturunannya Teori De Vries Darwin Organisme Dengan Ciri Pembawaan Yang Baru Tampak Dengan Segera Bukan Perlahan-lahan Ciri Pembawaan Yang Baru Ini Merupakan Hasil Dari Perubahan Atau Mutasi Di Dalam Gen Mutasi Dapat Membuat Organisme Terpengaruh Ataupun Tidak Terpengaruh Oleh Lingkungan Sebaik Hal Dari Seleksi Alam Organisme-Organisme Dengan Mutasi Yang Baik Kebanyakan Dapat Hidup Lebih Lama Seja Hasil Mutasi Dapat Diturunkan Perubahan-Perubahan Dapat Diharapkan Akan Berlangsung Terus Dan Spesialis Dengan Sifat Yang Baru Akan Terus Terbentuk Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Beratih Wadaya Wassalamualaikum Wr Wb